Kita ke informasi pertama pemirsa kantor Polsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan dibakar warga malam tadi. Diduga pembakaran Polsek tersebut dipicu ke kesalan warga atas maraknya begal motor di wilayah tersebut. Inilah kerumunan warga yang terjadi saat mereka mendatangi Polsek Candipuro, Lampung Selatan malam tadi. Setelah warga ramai berkumpul, mereka mulai merusak fasilitas MAPOLSEK Candipuro dan kemudian membakar MAPOLSEK yang baru selesai dibangun itu. Peristiwa pembakaran itu diduga dipicu atas maraknya aksi kriminal di wilayah Candipuro, khususnya kasus begal motor. Warga kesal karena banyak pelaku begal yang lolos dan tidak ditangkap polisi. Tidak ada korban jiwa dalam kasus pembakaran Polsek ini, namun satu unit sepeda motor, Bapin Kampitmas, dan dua gedung MAPOLSEK Candipuro luluh lantah dibakar masak. Demo, demo di Polsek Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Aksi anarkis dilakukan sejumlah warga dengan membakar MAPOLSEK Candipuro, Lampung Selatan selasa malam pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut dilakukan lantaran Polsek Candipuro dianggap tidak mampu meredam aksi kriminalitas di wilayahnya. Jumlah aksi begal persenjata api terjadi hampir setiap hari, namun para pelaku sampai saat ini dianggapnya belum juga tertangkap. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Kabupaten Humas, Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Marian, semuanya terhadap siang. Pak mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang melatar belakangi warga melakukan tindakan anarkis pembakaran Polsek Candipuro, dan juga berapa jumlah warga yang melakukan pembakaran ini? Baik, selamat siang Pak Marian, bahwa tadi malam kita sudah berhubung dengan pembakaran 18 Mei 2021 telah terjadi yang terhadap siang Pak Marian, semuanya berhubung dengan konteks Candipuro yang dilakukan pembakaran. Apa yang menjadi apatah belakang yang terhadapnya selamat di, dan pagi malam itu sebenarnya adalah kepala desa. Jadi itu kita sudah berhubung dengan sebuah. Jadi itu diawali dari mana salah seorang kepala desa di wilayah Candipuro, karena kecamatan Candipuro ini atau Polsek Candipuro ini membawahi atau memberi tanggung jawab pelindungan pembakaran masyarakat, yaitu 14 desa. Dari 14 desa itu terdiri dari sensus penduduk, ya tahun 2018 jumlah penduduknya 56 ribu, dengan jumlah personil Polsek 19 orang. Jadi 19 orang ini kami senantiasa dengan keterbatas memberikan pelindungan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Jadi tadi malam itu ada informasi bahwa tidak terlayaninya dengan baik. Lalu kami sampaikan bahwa kepolisian sektor Candipuro dari mulai tahun 2021 telah melaksanakan ataupun menyelesaikan berkas perkara dari tujuh laporan polisi, empat berkas perkara sudah diadukkan dalam jasa penuntut umum dalam rangka menuntaskan berkas perkara tersebut dalam kasus-kasus kriminal yaitu C3, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini kami baru saja melaksanakan kegiatan pelarangan mudik melalui operasi Ketupat Krakatau 2021 yang baru berakhir tanggal 17. Dan saat ini juga diperpanjang dalam rangka KRID. Kegiatan rutin yang ditingkatkan yaitu pengetahkan seharus balik di mana seluruh anggota Polres, Lampung Selatan termasuk Polsek yang di Kuro juga dilibatkan di dalam pos penyekatan yang ada terhadap para pelaku perjalanan dalam negeri. Apabila ada masyarakat dari Sumatera menuju Jawa melalui pelagaan bakahuni, kami memeriksa 24 jam terhadap surat keterangan bebas COVID-19 ini. Jadi tadi malam pasca kejadian, karena hanya sebagian saja yang dilakukan pembakaran yaitu di bagian SPKT, ruang SPKT yang berada di Bupan tetapi pasca kejadian itu semua tokoh masyarakat yang ada di sana sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan dari sebagian masyarakatnya bahkan dari sebagian masyarakat itu mendukung sekali tindakan kepolisian untuk melakukan suatu tindakan tegas kepada pelaku-pelaku yang sejumlah ular orang tersebut. Dan saat ini kami sudah mengamankan, tadi pagi ya tempat subuh, ya akhirnya pagi hari tadi sudah kami amankan 8 orang tersangka yang diduga sebagai pelaku daripada pembakaran Markosek yang di Kuro. Baik, jadi sudah ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi pembakaran ini. Pak, apakah tindak kriminalitas juga belakangan ini memang kerap terjadi di wilayah ini terutama kasus begal yang menurut warga katanya mungkin bisa mencapai 5 kasus begal per hari? Ya, jadi ini yang saya katakan tadi. Penekanan dari Kapolda Lampung, Irjen Polisi, Lutrandes, Hendro, Sugiyak, ONM, beliau senantiasa memberikan penegasan kepada sosial Kapolres termasuk Kapolsek ada dapat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan sekaligus sebagai penegak disiplin terhadap COVID-19. Jadi kami berupaya dengan keterbatasan ini kami berikan upaya yang terbaik bagi masyarakat dan memberikan pelayanan bidang kepolisian. Dan juga kami himbau di sini bukan hanya tugas kepolisian saja, tetapi tokoh-tokoh masyarakat atau lingkungan juga harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri atau lingkungan sendiri melalui perpolisian masyarakat. Itu yang namanya harkam tipmas itu harus dijaga secara bersama-sama. Baik, terima kasih Kombes Pol Zahwani Pandra sudah bergabung bersama kami di Sidikjari. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih atas informasinya.